Para siswa, berikut soal nomor 2, batang kawat berbentuk persegi panjang, bekerja 4 gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F4, seperti gambar ini ya, pertanyaannya tentukan jumlah momen gaya atau torsi di titik O dan di titik A. Nah, ini gambarnya, jadi ada persegi panjang, ABCD, panjang AB 3 meter, panjang AD 2 meter, bekerja 4 gaya, gaya F1, arah mendatar ya, di titik D, ke kanan, gaya F2, arah dari O ke C, lurus diagonal ini ya, ke bawah, gaya F3, menuju titik B, arah tegak ke bawah, Nah, gaya F4 ini miring anak-anak, membentuk sudut alfa, alfanya diketahui 53 derajat, nah nanti kita uraikan jadi dua ini ya, nah gimana caranya, diketahui besar gaya-gaya masing-masing, ialah gaya F1, 5 N, F2, 8 N, F3, 6 N, F4, 10 N. Maka, apa rumusnya momen gaya? Momen gaya itu rumusnya ialah, tau sama dengan sigma, F kali D, gaya kali jarak, jumlah gaya kali jarak, jadi satu persatu nanti gayanya, F1, F2, dan seterusnya, dicari momen gayanya, dikalikan jarak D. Ingat jarak harus dalam posisi yang tegak lurus sana ya, begitu, dan perjanjian tanda, kalau arah momen itu searah jarum jam, kita beri tanda positif, Tapi kalau beran arah jarum jam, negatif, ini terbalik, kalau arah jarum jam negatif, nah ini negatif, jadi searah jarum jam positif, beran arah jarum jam negatif, baiklah, kita mulai, gambarnya saya salin lagi seperti ini, Momen gayanya saya mulai dari F1, F1 terhadap titik O, maka momen gayanya adalah F1 kali OE, ya kan? Jarak tegak lurusnya OE, jadi jangan liru O, D loh ya, gaya kali jarak, gaya nya F1, jaraknya OE, bukan O, D. Nah, kemudian tanda plus minnya, kalau ini titik pusat, O, maka kita menggerakkan F1 ke kiri, mengelilingi O, nah mengelilingi O, berarti geraknya beran arah jarum jam, maka bertanda negatif, jadi min F1 kali OE bertanda negatif, gitu ya? Sekarang F2, F2, gayanya, nah kalian lihat apa ini? Garis kerja gaya F2 ini persis melewati O, tepat melewati O, berarti jaraknya 0, anak-anak, tidak perlu tanda plus atau min, karena gaya jaraknya 0, gitu ya? Sudah. Sekarang F3, F3 ke bawah, ini, titik B, gayanya F3, kali jarak, jaraknya ialah O, F, jangan liru, bukan OB, ya, O, F, ada posisi tegak lurus, dan tandanya, ini bergerak ke bawah, mengelilingi O, mengelilingi O, nah berarti, searah jarum jam, berarti positif, gitu ya? Nah, kemudian yang F4 ini, anak-anak, harus diuraikan dulu, ini saya gambar di bawahnya, F4-nya diuraikan dulu, menjadi F4 cos, dan F4 sin, jadi F4-nya sudah hilang sekarang, dihenti F4 cos, F4 sin, nah, yang F4 sin, yang ke atas ini, momen gaya yang terhadap O, jaraknya ialah 0, kenapa? Karena tepat melewati titik O, jadi momennya 0, gaya jaraknya 0, sedangkan yang F4 cos, ini, momennya terhadap titik O, ialah, gaya kali jarak, jaraknya ialah OG, jaraknya OG, bagaimana tanda plus min-nya, bergerak ke kanan, mengelilingi O, nah, begini, searah jarum jam, jadi positif, gitu ya? Nah, maka kita ganti angkanya, F1, 5, jadi min 5 kali, O, E, O itu setengah dari, up D, jadi setengah dari 2 meter, 1 meter, ya, tambah 0, F3, F3-nya 6, kali, OF, OF-nya setengah dari 3, 1 setengah, ini 0, yang F cos tadi, 10 cos 53, terus, dikali jarak OG, OG-nya itu 1, setengah dari, AD, kan, ya, cos 53 itu, anak-anak, nilainya 3 per 5, maka jawab akhirnya, ialah, ketemu min, eh, ketemu plus 10 Nm, gitu ya, baiklah, ini momen di titik A, ya, A, ya, 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 ya. Terima kasih.